Intro Anda masih menyaksikan Jawa Tengah, saya Sandi Priawan. Gembong narkoba Freddy Budiman, Rabu siang menjalani sidang peninjauan kembali di pengadilan negeri Cilacap, Jawa Tengah. Nama Freddy disebut-sebut masuk daftar terpidana mati kasus narkoba gelombang 3. Pengadilan negeri Cilacap, Rabu siang menggelar sidang peninjauan kembali atau PK yang diajukan terpidana mati kasus narkoba Freddy Budiman. Sidang dengan agenda pembacaan nota PK dipimpin oleh Hakim Catur Prasetyo. Dalam persidangan, kuasa hukum Freddy Budiman mengajukan bukti baru untuk meringankan kliennya. Di hadapan hakim, gembong narkoba tersebut menyatakan telah bertobat dan meminta majelis hakim meringankan hukuman. Seperti hati, kan sama perbuatannya kan sama itu. Itu pertimbangan hakim, bukan pertimbangan saya yang kuasa laku. Bukan kata saya, bukan. Bagi pertimbangan dia yang bawa, dia itu perbuatannya sama kan gitu ya. Dalam kategori beratnya sama, tapi hukumannya terlalu berat gitu kan. Yang lain sebut baru, tapi ini hukuman mati. Usai sidang, Freddy langsung dikembalikan ke lapas pasir putih Nusa Kambangan. Sidang PK selanjutnya akan kembali digelar 1 Juni 2016 dengan agenda pembacaan pendapat dari Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Freddy. Gembong narkoba Freddy Budiman tertangkap pada 28 April 2012. Freddy kedapatan menyelundupkan 1,4 juta pil ekstasi dari China. Di tahun 2013, mengadilan negeri Jakarta Barat akhirnya menjatuhkan fonis mati terhadap Freddy. Namun fonis tersebut tak menyurutkan langkah Freddy dalam mengatur peredaran barang haram dari dalam penjara. Freddy diduga menerima fasilitas mewah dalam lapas, bahkan membangun pabrik narkoba di Lapas, Cipinang. Sejak itu, Freddy beberapa kali dipindahkan ke sejumlah lapas untuk keperluan penyelidikan. Di antaranya Lapas Nusa Kambangan dan Lapas Gunung Sindur. Hingga pertengahan April lalu, Freddy dikembalikan ke Lapas Nusa Kambangan. Freddy Budiman disebut-sebut masuk daftar terpidana mati kasus narkoba yang akan segera dieksekusi. Namun, kejaksaan pastikan masih harus menunggu hasil PK dan kerasi yang diajukan Freddy. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.